Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi malam mingguan. Diskusi malam mingguan ini kita diskusi yang terkait dengan tema-tema terbaru atau juga terkait dengan tema-tema gaya hidup. Termasuk ini, Genial ini merupakan portal berita dan pemikiran dan sangat terbuka kepada siapapun untuk menuangkan pemikiran, gegasan, opininya di Genial. Contohnya, katakanlah kalau dalam bahasa filosofi Jerman, Jurgut Habermas itu Genial ini menjadi semacam pabrik spare, ruang pabrik di mana semua orang bisa mengeluarkan, berkontestasi dalam pikiran dan gegasannya. Itu terkait dengan Genial. Kedua, terkait dengan RUU-BP-IP ini. Ini saya kira termasuk salah satu lembaga atau webinar pertama atau yang awal-awal kita berbicara tentang perubahan dari RUU-HIP menjadi RUU-BIP. Ini menyusul dari surat presiden terkait daftar utentaris masalah. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kalau kita melihat RUU-BP-IP ini, jadi ini mengubah, sudah mengubah RUU-HIP ya. Kalau RUU-HIP itu ada 10 bab dan 10 pasal, kemudian dalam RUU-BP-IP ini ada 7 bab dan 17 pasal. Kemudian dalam RUU-BP-IP juga dalam konsideran disebutkan atau memasukkan tab MPRS 25 tahun 1966 tentang kelaran PKI dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Kemudian di dalam RUU-BP-IP juga ada tab 1 tahun 2003, undang-undang anti-terrorisme, undang-undang ormas, kemudian juga ada undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jadi RUU-BP-IP ini 100 persen, 100 persen mungkin bisa dikatakan sangat berbeda dengan RUU-HIP yang kemudian kemarin menulai pro kontra di tengah masyarakat. Dan di RUU-BP-IP ini hanya mengatur tentang tujuan fungsi undang dan struktur kelembagaan BPP-IP. Jadi ini sangat menarik saya kira setelah pro kontra rame di masyarakat, Pak Jokowi, Presiden Jokowi, kemudian lembaga DPR, ketua Ibu Puan Maharani, mendengar aspirasi masyarakat dengan penuh seksama, kemudian mempertimbangkan aspirasi masyarakat itu. Jadi saya kira Pak Presiden Jokowi maupun Ibu Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya mencerminkan sikap negarawan sejati yang begitu aspiratif penerima masukan dari masyarakat. Dan juga kemudian masukan-masukan itu mengubah yang tadinya rencana RUU-HIP menjadi RUU-BP-IP. Jadi sekali lagi genial sangat mengapresiasi Pak Presiden Jokowi, juga Ibu Ketua DPR yang begitu negarawan, begitu terbuka, begitu aspiratif menerima masukan dari masyarakat. Dan saya kira diskusi kali ini adalah juga bagian dari pembahasan RUU-BP yang kemudian DPR dan pemerintah mempersilahkan segenap elemen masyarakat untuk memberikan tangkapan, kritik, dan masukan untuk penyempurnaan draft DIM RUU-BP-IP ini. Jadi kita harus bersyukur Pak Presiden Jokowi dan Ibu Puan Maharani memberikan kesejukan di tengah masyarakat dan bisa mencari jalan keluar di tengah kontroversi yang ada dengan terbitnya atau dengan surpres RUU-BP-IP yang kemudian itu mengubah RUU-HIP. Jadi saya pikir berbicara RUU-HIP sudah tidak relevan lagi, kita menuju kepada RUU-BP-IP. Nah di hadapan kita sudah ada dua narasumber, yang pertama dari Waseken Rejiris Ulama Indonesia, Pak Amir Syah Tambunan, yang kedua dari Pak Pak Ujian Amar, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan. Selamat berdiskusi Bapak Mita, selamat datang Bapak Ibu semua, serta terima kasih kepada Pak Pak Ujian Amar dan Pak Amir Syah Tambunan. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Ibu Mita. Bilahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.